Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kemarin ada yang bertanya itu Mas kambing saya itu Barusan melahirkan Terus Apa? Kambing atau kapuran susunya itu keras Dan tidak mau keluar susunya Padahal besar teman-teman Itu bagaimana solusi penanganannya mas? Dan Apakah itu pertanda penyakit mastitis atau bagaimana? Nah jadi Kalau pertanyaan seperti itu Biasanya kita juga Agak kesulitan ya untuk menjawab di kolom komentar Karena terlalu panjang Dan informasinya juga belum lengkap Artinya gini teman-teman Itu melahirkan itu sudah berapa lama? Dari melahirkan Sudah berapa hari Keras Ambing putihnya itu Terus sempenya itu Tetap diberikan susu Ke susu induknya atau Bagaimana atau tidak Terus Atau info yang lain yang belum kita dapatkan Nah Jadi kalau kita mau cerita Jika teman-teman itu menengani Atau menemui Apa ya Kapuran susu ambing Susu induk yang barusan melahirkan Tapi kok keras Terus Bahkan tidak mau keluar susunya Itu kalau kami sarannya Entah itu nanti Cempenya itu masih hidup Atau Sudah mati Kami memberikan saran Teman-teman tetap Untuk induknya Itu di Tetap diperah manual teman-teman Syukur-syukur Cempenya yang masih hidup itu Bisa Diberikan Apa bisa kita bantu Untuk disusukan ke induknya langsung Nah dengan seperti itu Nanti itu biasanya Kolostrum yang mengental itu Teman-teman Sehingga kolostrum yang mengental itu Tidak bisa keluar dari Kuting susunya Nah nanti lambat laun Kalau Cempenya itu kita arahkan Untuk ngedot Induknya Atau kalau Cempenya sudah mati Atau tidak mau ngedot Kita dibantu perah manual Nah nanti dengan perah manual Itu lambat laun Kolostrum yang mengental itu Bisa keluar lewat puting Sembari kita rutin terus Pagi Siang sore itu Sambil dikompres Air Panas Dicampur Dengan Apa itu namanya Teman-teman Dengan air garam Tidak bisa Terus bisa Juga dengan ragi Teman-teman Dengan ragi itu Pagi siang sore Sembari kita sebelum merah Itu kita Usap-usap dulu Ke kapuran susunya Nah itu untuk unjuknya Nah akan bahaya sekali Kalau Kapuran susu yang Besar Karena habis melahirkan Terus Karena cempe mati Atau cempe tidak mau menyusui Terus kita Malah takut Untuk merah Itu bahaya teman-teman Kenapa bahaya Karena Nanti teman-teman Malah Susunya itu Tidak keluar Terus Kapuran susu Ambing susunya itu Sudah optimal Mengembangnya Itu bisa malah Potensi mastitis Makanya Kalau kita itu Tidak mau merah Malah itu jadi Potensi mastitis Nah itu penanganan Untuk induknya Teman-teman Tetap diperah Terus untuk penanganan Cempehnya Jika masih hidup Ya Syukur-syukur Kita Bisa Merah Terus keluar susunya Tapi kalau tidak bisa Kolostrum yang pertama Tidak bisa keluar Teman-teman Bisa memberikan Kolostrum buatan Dengan cara apa teman-teman Dengan cara Teman-teman itu Kuning telur Diblender dengan Tahu putih Nah di blender Nanti terus Dijadikan Didotkan ke cempeh Itu bisa untuk menjadi Kolostrum pengganti Nah jadi itu teman-teman Teman-teman Tidak usah terlalu takut Dengan mastitis Justru kalau teman-teman itu Tidak bantu merah Itu bisa terjadi Pastitis malahan Tapi kalau mengeras Itu teman-teman tetap Menerapi Kapuran susunya itu Dengan Air panas Plus ragi Teman-teman Ragi tempe itu teman-teman Nah itu rutin Terus Nanti lambat laun Setelah keluar Kolostrum yang menental Itu bisa Di Apa Diberi Ke cempehnya Seperti itu Nah mungkin itu teman-teman Semoga bisa menjawab Pertanyaan dari Yang kemarin bertanya Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih